Hanya dikasih rasa, terus mata kita bisa melihat dari efek yang mampu kita rasakan Kenapa kita melihat sesuatu itu indah ataupun buruk, kita hanya bisa mempersepsikan saja, tidak bisa menyimpulkan yang sebenarnya terjadi Terus kita mendengar, kadang-kadang mendengarkan suara itu efeknya menyakitkan, itu juga efek dari rasa saja Efeknya menyenangkan dan bagaimana itu efek rasa saja Manusia yang kualitas, efek apapun tidak ngefek Yang penting rasa yang tunggal Rasa yang dulunya tidak pernah ada, kemudian jadi ada, terus bisa membedakan ini loh rasa ini Moga ini disebut manung so, dari orang jauh ku manung galeng rosa Kudu isok nyatok no, rosa sumber daripada rasa-rasa yang sebenarnya rasa Rasa yang tidak ngefek, rasa yang ngungkul Apa? Dulu memang cuma ada sifatullah yang sifat dijamal, kohar, jalal, kumar Hayu indah, elok, sempurna Di situ perkasa ya, semua ini Yang mana rasa-rasa yang menyedihkan itu tak akan pernah ada Jadi kalau ada suatu peristiwa yang menyedihkan, tidak berpihak ke kita Itu sebetulnya bukan rasa yang sebenarnya Rasa yang sebenarnya ya milik Allah, ayo kita sadukan manung galeng rasa ini Manung suku rasa yang indah, elok, apapun perbuatan di luar asal bisa merasakan yang indah, elok, roba aja Pihak rani roba, dari awal kita merubah, sakit isok tertawa itu sulit Ya menderita bisa tertawa, sulit Tidak bisa digabung, saya ini lorak, gaya, tapi saya tidak akan mengejang Padahal ini, saya ingin mengalami rosak, saya ingin bersyukur Ya apa, disakiti, saya ingin digabung, mesam itu Padahal kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kita Diri kita dengan keluarga, kita merasa terdolimi Saya ingin digabung, saya ingin digabung, saya ingin digabung Saya ingin ingin digabung, saya ingin digabung, saya ingin digabung Yang penting dirimu itu senang itu Ya apa, itu indahnya dengan batin, itu batin itu untuk dilarang hati Cukup lorak untuk ini, makanya lorak hati Lorak itu tidak apa-apa, aduh, lorak hati ini untuk sampai lorak Ini berlirik, saya tidak akan mengecek Ini karena menang, karena ada yang ada, ada yang ada Nah, kan gitu, ini untuk menunggaling rosak, saya ingin sebagai manusia Ya apa, mendohetkan, doherik ini berhubat ini bersatu Ya ibaratnya, doherik ini senyum, ya artinya aku senyum Aku senang ini, supaya bersatu ini Pak Jadi asli ini, dari jamal komar jalal Hayu indah, perkasa, sempurna Itu sifat Allah yang pertama itu, papat itu Tekolur, Pak, Rohman, Rohim, berpendar Jadi papat itu berpendar Lagi menjadi 20 sifat Allah 21 yang satu disembunyikan Allah sifat jais Penang Nah, itu dari Rompol itu berpendar Jadi asmalusnah, saham puluh, saham hasil ini Satu sing si jidwi, tak mampu itu jenemu diri Karena kalau kita mampu menyerap, ya itu jenemu diri Dan itu tidak ada sih jelek Ar-Rahman, Ur-Rahim, Malik, Al-Quds, Hudus, Karim, Jabal, Latif, Yang Maha Halus Ar-Rosa, Golgoniyu, Al-Adil, Al-Hakam, Al-Hakim, sampai As-Sobu Semuanya itu yang 99, subur tangan kita ini 18 dengan 81, nek ditambah 99 asmalusnah, ikus ditempelkan Nenang tangani menung soca Karena ditempelkan nang tangani menung soca Aslinya sih, ditunting situk jendengmu ismul anto Namamu siapa yang membawai seluruh 99 asmalusnah Nah, iku nang uliku nang jiwani menung soca Karena asmalusnis tersifat-sifat menung soca Jadi kita enggak usah bingung-bingung Aslinya ini Jadi manusia ini adalah produk dari surga Meskipun awalnya dari saripati tanah Yang dijecep bapak ibu kita Tapi bapak Adam itu adalah produk-produk surga Makanya warisan suargo itu luar biasa Dikak nong bapak Adam Yang kita-kita anak cucunya ini Pastilah akan kembali Duli nong kaya apa pasti akan kembali Suargo Jadi keliru bapakmu nak kembali nong suargo Kecantor mak lampir Kecantor rondong Mbak, dia akhirnya gak balik nong main suargo Kui mau Nyasari nong nek Nerokok itu jadi mis produk-produk gagal Jadi kalau manusia produk yang bener itu Mesti kudu sadar kalau dia punya batin Sari abdi bentuk kaya apa Rasulullah itu hanya untuk mengarah ke batin Supaya batin ini lebih bisa menguasai dan akan menjadikan landasan Perekat daripada dohir ini Nah kalau sudah merekat antara dohir dan batin itu manunggal Bener-bener manunggal Nah maka di saat inilah alat kita hanya untuk bisa mengenal Allah Pun ada tingkatan lagi di atasnya Yaitu menyatukan diri kita dengan alam disini Karena memang kita ini produk dari Yang diberikan Allah Suatu produk manusia Pun juga berada pada landasan alam bumi dan langit Ini sama wadi wa mafil'at Nah terserah disinilah yang saya ajarin bagaimana Kita bisa menyatukan dohir dan batin Hingga batasannya pada ketidak ragu-raguan Nah mungkin bagi pemirsa yang di rumah sama saja Mungkin sama-sama berpikir kita Kalau ada landasan yang masih ragu-ragu Ngambang Ada apa dengan diri Ada apa dengan diri kita Padahal kita diciptakan Allah sama Punya dohir dan punya batin Nah batin ini disentuh kok masih begini Kok masih begini masih mempertahankan dohir Padahal itu harus disatukan Ada apa cara penyatuannya mudah Nah itulah yang dinamakan Ainul Yakin Ilmul Yakin Apa yang kita lihat lewat panca indera Kemudian kita yakini Itu namanya ilmul yakin Harus dengan ilmu yang ditangkap oleh panca indera Baik pendengaran maupun penglihatan Umpama sholat yang benar gini Itu ilmul yakin Rasulullah dulu begini-begini Dari tauzianya para ustadz-ustadz itu Ainul Ilmul Yakin Belum bisa masuk ke ranah Ainul Yakin Orang yang seperti itu keyakinannya Ilmul Yakin Maka tiap bulan Tiap minggu Bahkan tiap hari Harus disiram terus Supaya masuk ke ranah Batin Uculo seminggu dua minggu Balik mana Iman Itu karena Memori yang di dalam batin Belum terisi Hanya yang dilihat aja Pandangan pendek Pikiran pendek Memori pendek Yang diingat Cak Naliko Yang diingat Cak Naliko ini Semasa kita mengingat Inilah ilmul yakin Apa yang dia dengar Apa yang dia dengar Uuuu kuat kuato iman ini Uyuk kuat kuato Tingkatan badin Anda Tidak bisa menggunakan Ilmul yakin Tetapi mendulut Ainul Yakin Apa yang ada di alam semesta ini Didulut menjadi suatu keyakinan Di dalam diri Tumbuh hidup Dan terjadi saat ini Tidak mati di dalam Waqolulimah Yudul Bisa pilih layan Wadul Walahya Walahya Walah taas Mereka tidaklah mati Melainkan hidup Walah taas Kulunah Yang kau saja Yang tidak memahami Jadi Rasulullah yang ada Di alam semesta ini Kita sudah tidak menangi Nabi-Nabi Sudah meninggal Pada dikubur Di Arab sana Di Medina Ada yang di Turki Ada yang di Mesir Ada yang di Palestine Macem-macem Nabi-Nabi di sana Tetapi tingkatan Nolnya Didownload Karena kita bagian dari Alam semesta yang disebut Alam Kecil Sohir Harus mendownload Sama yang ada di alam semesta Kepada diri kita Rasulullah masih tumbuh Itulah ada sahadat Suatu persaksian Yang mana persaksian itu Sarat umat Islam Masuk ke muslim Manusia masuk ke muslim Saratnya kalau dari Mu'alam itu harus Bersahadat Persaksian Caranya menyaksikan Tidak hanya dengan Lisanto Asadwallah Alam semesta yang Sangat anda mengaklam Ilmu batin Ilmu toreko Persaksiannya harus Meyakini Asadwallah Ilaha Ilallah Mengetahui Gusti Mu'um Karena Allah Lebih dekat dari Orat leher Ternyata di dalam diri Juga ada Wa'asadwan Nah Muhammad Rasulullah Mengetahui bahwa Nabi Muhammad Belum meninggal Di dalam diri Yaitu berupa Nur Muhammad Secara personalitas Bukan secara Identitas Perindentitas Sudah meninggal Beliau Sudah berbalik Kepada Allah Tetapi Secara personalitas Dia Masih Hidup Ada di surat Al-Baqarah 154 Surat Al-Anam 169 170 Juga ada Di surat Al-Anam 122 Surat Al-Imron 169 170 Maaf Semuanya Dan masih banyak surat Itu saya rasa Dari situlah Ada di surat Al-Baqarah Juga rakyat 28 Disitu Banyak diungkap Bagaimana Ada apa Dengan orang Yang masih hidup Mati Tapi tidaklah mati Melainkan hidup Karena ayat ini Berbicara secara Personalitas Tidak secara Identitas Secara identitas Kulaukali Panjeningan pun Buten Menangi Menelis Anak Dilaikan secara Identitas Terus Kehadir Allah Kehadir Kenapa Saya dihidupkan Tidak zaman Rasulullah Tidak Adil Ternyata Keadilannya Allah Adalah Berada Pada Dirinya Sendiri Secara Dihidupkan Secara Personalitas Bahasanya Kita Tidak Menangi Nabi Muhammad Tapi Menangi Nur Muhammad Yaitu Cahaya Hidayah Kemuliaan Terpuji Di dalam diri kita Yaitu Mengenal Nur Muhammad Muhammad Adalah Terpuji Artinya Itu Mengenal Nu Yang Memang Kita Bisa Membedakan Pancaran Nur Itu Hingga Bisa Membaca Alam Semesta Ini Di Saat Nur Muhammad Ini Kita Sudah Mengenal Maka Predikat Nur Muhammad Itu Dibungkus Oleh Suatu Rasul Kutusan Rabbi Muhammad Bersadar Muhammad Dan Rasulullah Adalah Rasul Allah Yang Di Jagat Ageng Ini Yang Paling Dekat Dengan Allah Adalah Rasul Allah Di Jagat Alit Ini Yang Dekat Dengan Insul Gusti Allah Adalah Rasul Ingsul Rasulullah Rasul Ingsul Di Saat Inilah Kalian Belajar Dari Rasamu Yang Dekat Dengan Ingsul Gustimur Sampai Betul Betul Kemudian Iman Kepada Mendun Lut Juga Iman Kepada Poromulekat Kita Mengenal Di Dalam Al-Quran Jibril Mikael Isrofil Isroil Kemudian Kita Download Di Dalam Diri Kita Menjadi Sedulur Papak Yang Itu Akan Didampingkan Maka Disebutlah Di Al-Quran Itu Korin Pendamping Dan Beda Korin Pendamping Sesuai Dengan Karakter Manusia Sifat Kalau Dia Boduh Pelapilu Dia Tidak Mengangkat Pendamping Ini Di Upgrade Mencapai Kepermukaan Peratas Maka Korin Empat Ini Akan Menjadi Jen Kafir Jen Mumin Setan Dan Iblis Terus Kalau Kita Mampu Mengupgrade Dengan Zikir Dengan Ibadah Seng Kualitas Tingkat Tinggi Hingga Batin Kita Bisa Merasakan Maka Dia Akan Menjadi Mugorobun Golongan Mulekat Sama Akhirnya Dia Akan Membantu Penerangan Di Dalam Diri Kita Maka Lengkoyu Kalau Nempeli Nur Maka Sangdat Berada Pada Mata Hati Dan Dia Akan Mendapatkan Suatu Kesadaran Pemahaman Bukan Kesadaran Jagat Nah Jikalau Anda Itu Berdurasi Ini Kauru Tingkat Tinggi Kemudian Anda Paham Berarti Jibril Anda Yang Menyampaikan Wahyu Kepikiran Berfungsi Nek Onok Senggak Paham Monggo Yang Di Rumah Jawab Sendiri Maaf Jibril Itu Ngerok Jibril Karena Mohon Anda Saya Ngomong Sebegini Sampai Semua Yang Disini Paham Ternyata Ternyata Ada Tenggak Paham Berarti Jibril Turun Naud Bila Mindalik Gak Dimanfaat Nog Suatu Pendamping Itu Disebut Koren Standar Disebut Kodam Standar Kenapa Kita Mesti Cari Ilmu Kodam Ilmu Sorok Ilmu Balagom Mantek Karena Semuanya Diarahkan Kepada Pemahaman Pemahaman Kenapa Juga Ada Ilmu Hakiki Ilmu Sejati Karena Semuanya Diarahkan Kepada Pemahaman 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 Ngur Pahami Ilmu Itu Mengguni Sorok Ngur Pahami Ilmu Itu Ngguni Kodam Nah Mau Silahkan Berarti Anda Memahami Suatu Tendensius Suatu Ilmu Ilmu Yang Berwujud Makhluk Makhluk Yang Ditemukan Manusia Itu Hanya Dua Sisi Menyenangkan Dan Mengerikan Wih Gitu Aja Dan Dia Melekat Rupanya Pada Sifat Sifat Mu Lekon Gampang Mereka Ditemukan Antara Dua Sisi Itu Tadi Mas Menyenangkan Mesti Awalnya Melayu Mengerikan Tambah Jurus Kaki Seribu Yang Dilakukan Kenapa Ketidak Cari Yang Sejati Yang Hakiki Yang Hakiki Lebih Enak Dia Bersantar Kepada Nur Kodim Cahaya Kodim Cahaya Yang Berwarna Yang Dia Dari Mar Mati Awalnya Merah Dan Putih Akhir Yang Berpendar Menjadi Delapan Warna Kecil Kecil Menjadi Tempat Yang Warna Besar Yang Mana Akhirnya Menjadi Ponco Warna Dari Lima Itu Dia Berpendar Menjadi Delapan Dan Menjadi Anu Itu Kalau Kita Cari Lewat Tapakur Baru Kita Ketemukan Dini Inilah Nur Hakiki Yaitu Disebut Nur Kodim Maka Kalau Kita Mengetahui Cahaya Kodim Inilah Sesungguhnya Kita Sedang Berhubungan Dengan Poro Molekat Molekat Yang Akan Menyampaikan Risalah Saya Ngomong Begini Risalah Dari Tajali Allah Karena Alisan Uwadua Kadang-kadang Alisan kita Pun Merupakan Doa Dan Untur Magol Wailah Tantur Magol Bahkan Jangan Dilihat Siapa Yang Bicara Tapi Lihatlah Siapa Sebetulnya Yang Bicara Dan Seberapa Jauh Bicara Kemudian Anda Tangkap Oleh Pendengaran Dan Penglihatan Gerak Tubuhan Gerak Tubuh Saya Anda Lihat Suara Saya Menggaungi Sampai Dengarkan Kemudian Setelah Sampai Dengarkan Masuk Bahasa Ini Di Otak Kemudian Disampaikan Kehati Itulah Ulul Albat Dgetarkan Kehati Kemudian Anda Paham Yang Membawa Pemahaman Ini Menyampaikan Adalah Sifat Nur Dan Molekat Diciptakan Dari Nur Ini Anda Tidak Paham Dan Tidak Yakin Tidak Sesat Berarti Jibril Anda Sedang Tidur Tidak